Intro Saat ini kami menemukan beberapa kejanggalan dari berita yang tengah memanas antara Amerika Serikat dan Iran Dan ini masih konspirasi, bukan sepenuhnya fakta Dan saya ulangi, ini hanya teori konspirasi Tentang kabar Perang Dunia Ketiga atau tentang memanasnya Amerika Serikat dan Iran Tanpa kita sadari, semua ini terlihat seperti konspirasi Kenapa bisa ada konspirasi seperti ini? Sebelum kejadian yang sedang memanas ini, Irak menjadi salah satu sasaran kekuasaan Amerika Sayangnya, tentara Amerika tidak bisa menembus atau menguasai Irak Amerika sudah mencoba memencahkan Irak, Iran, dan Syria Dengan cara konflik agama dan pemberontakan bayaran agar Amerika mudah untuk menguasai wilayah tersebut Mungkin memanasnya Amerika Serikat dan Iran ini sudah direncanakan sebelumnya Agar Amerika bisa menguasai Irak Sebab Irak menjadi titik medan perang jika Amerika Serikat dan Iran berperang Lalu, mengapa Amerika Serikat begitu tertarik dengan wilayah Timur Tengah? Daerah Timur Tengah adalah negara penghasil minyak bumi terbesar, salah satunya Irak Irak yang menghasilkan 3 juta barrel sehari membuat Amerika tertarik untuk menguasai daerah tersebut Sudah berbagai macam alasan dan cara agar Amerika menguasai wilayah tersebut Salah satunya, menyerang Irak dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah masal Kemudian, Amerika berubah dari alasan sebelumnya menjadi alasan menggulingkan Saddam Hussein Ada kemungkinan tujuan Amerika Serikat menguasai Irak bukan hanya pada minyak bumi Tapi, pada gunung emas yang telah disabdakan Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Hari kiamata akan terjadi sebelum sungai Everard mengering Dan menyingkapkan gunung emas yang mendorong manusia berperang 99 dari 100 orang akan tewas dalam pertempuran Dan setiap dari mereka berkata Mungkin aku satu-satunya yang akan tetap hidup Hadis Riwayat Bukhari Nama sungai Everard telah disebutkan Rasulullah SAW Sebagai salah satu pertanda akhir jaman Sungai ini dikenal dengan nama Al-Furoth dalam bahasa Arab Yang artinya air paling segar Sungai Everard mengalir panjang membelah daratan Irak Jika ini hanyalah sebuah konspirasi untuk memperebutkan suatu wilayah Lalu, bagaimana dengan kematian jenderal Iran Hingga puluhan warga yang meninggal Dan ratusan orang yang luka-luka akibat mengikuti pemakaman sang jenderal Wallahu'alamisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!